Alhamdulillah izin mau tanya, saya kebetulan sangat dekat dengan anak saya yang laki-laki tapi saya juga punya anak perempuan dan anak perempuan saya lebih dekat dengan ayahnya, saya karena dekat dengan anak saya yang laki-laki sampai anak saya yang perempuan salah dikit pasti saya salahin, karena dia emang gak pernah mau dengerin saya Ustadz, Ustazah daripada saya marah-marah sama anak saya yang perempuan itu, saya memilih untuk yaudah, diam-diam mana aja kadang sama dia, apa tindakan saya benar Ustadz, Ustazah, karena kan daripada saya berseteru, mending diam-diam aja, agar tidak ada masalah, mohon jawabannya Ustadz, Ustazah terima kasih, Habib Usman mohon jawabannya, Habib ini menarik, orang tua, suami dan istri harus bekerja sama untuk mendidik anak-anaknya, dan ingat berlakulah adil terhadap anak-anakmu jelas, bersikap adil diantara anak-anak kalian dalam ngasih hadiah dalam pendidikan kita ini pengen diberlakukan adil ya kan, sebagaimana kita pengen tuh kalimatnya tuh lemah lembut berbakti dan lain sebagainya maka kita harus lemah lembut terhadap anak kita kalau misalkan salah satu diantara keduanya keras ya kan, gak bisa diatur maka kerjasama antara suami dan istrinya untuk menciptakan anak tersebut anak yang nurut sama orang tuanya bapaknya ataupun ibunya oleh karena itu kita punya anak nih, didikannya adil misalkan yang perempuan tadi tuh dia kasar dia gak bisa diatur gimana caranya dia biar baik bisa diatur bukan kasar dan gak bisa diatur dan sama yang laki-laki juga kalau misalkan dia diajarkan dikasih tahu dikasih hati juga harus lebih baik lagi kalau hadiah juga sama kalau misalkan gak adil nih laki-lakinya dekat berarti ini mesti dikasih lebih dong nyongkong-nyongkong berarti kan gak adil berarti harus sama rata sama rata adilnya didikannya tanggung jawabnya dan semuanya karena apa? nanti diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT masya Allah terima kasih Habib Usman untuk jawabannya semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah pertanyaan selanjutnya dari instagram at putrisah bundanya Mia Iqmal oke baik masya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya diamanahkan anak special need berkebutuhan khusus perempuan yang sedang beranjak remaja usia biologisnya memang 12 tahun tapi belum lama tes intelijensi ternyata usia mentalnya masih di 7 tahun setiap hari saya berusaha menanamkan dan memperkenalkan hal-hal apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan menurut syariat islam alhamdulillah anaknya berusaha menjalankan sholat fardu walaupun semampunya dalam hal pemahaman cuma karena keterbatasan pemahaman yang dia miliki anak saya kadang kerap melakukan hal yang tidak diperbolehkan misal berbohong saat ini memang belum balik yang saya tanyakan bagaimana nih menurut pandangan islam jika kami sebagai ortu sudah berusaha mengejarkan hal-hal baik cuma karena keterbatasan mentalnya anak itu tetap melakukan hal yang tidak baik saat sudah balik nanti mohon maaf jika terlalu panjang terima kasih atas penjelasannya ustad assalamualaikum bunda tuti mohon jawabannya bunda baik terima kasih ayah bunda yang tercinta subhanallah ini adalah anugerah anak adalah amanah ketika kita dikasih oleh Allah anugerah yang terbaik maka kita mendidik anak itu dengan penuh kasih sayang didiklah anakmu dengan kasih sayang maka jangan sampai kita tidak sabar terus dan terus menerus kita pelan-pelan karena ketika kita mendidik anak itu tidak ada yang instan tidak ada yang simsalabim itu proses dengan kesabaran kesabaran pembiasaan pembiasaan anak sekarang berbohong ajarkan kejujuran karena kejujuran itu adalah mengatakan hal yang sebenarnya kalau pun belum berhasil kalau hari ini belum terus kita ajarkan terus kita contohkan kenapa? karena memang anak itu kan ada yang diberikan anak yang spesial dan itu merupakan anugerah kesabaran orang tua selebihnya setelah kita berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin tawakal kepada Allah Kak Soni terus saja jangan sampai kita putus asa jangan sampai kita putus asa sebagai orang tua benar terima kasih bunda tutu untuk jawabannya semoga terjawab jamaah yang ada di rumah dan terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya insya Allah besok dibacain lagi pertanyaan dari jamaah ya sekarang kita sama-sama berdoa dulu dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam silahkan Ustadz tabak habib tabak Amin 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 Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Terima kasih.